Anda masih bersama saya Irfan Budiawan di seputar Bandung Rembala Pemirsa, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMPG. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih mendalami aktivitas Gunung Anak Krakatau dengan terjadinya tsunami yang menerjang. Pesisir Anyer dan Lampung, PVMPG menurunkan timnya untuk memantau dan meliti kondisi aktivitas Gunung Anak Krakatau secara intensif. Gelombang tsunami yang menerjang Anyer Provinsi Banten dan sebagian wilayah Lampung dipastikan tidak diawali dengan gempa tektonik. Dalam konferensi pers yang digelar di gedung PVMPG Badan Geologi Kementerian ESDM, pihak PVMPG mengatakan aktivitas terakhir Gunung Anak Krakatau Sabtu kemarin seperti hari-hari sebelum terjadi letusan. Secara visual, teramati letusan dengan tinggi asap berkisar antara 300 hingga 1.500 meter di atas puncak kawah. Sedangkan secara kegempaan, terekam gempa tremor dengan amplitudo fair scale 58 mm. Pada pukul 21 lebih 30 menit Sabtu malam terjadi letusan. Selang beberapa saat terjadi tsunami. Untuk menjawab keterkaitan tsunami dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau, PVMPG menurunkan timnya untuk mendalami fenomena alam tersebut. Sementara ini kita tidak bisa menyimpulkan itu tsunami-tunami akibat Krakatau, karena kita belum periksa ke lapangannya. Kalau dari kegempaan jelas tidak itu bukan tsunami karena letusan Krakatau. Tapi yang perlu kita cek itu yang tadi itu. Kita perlu cek apakah ada longsoran di tubuh Krakatau itu sendiri sehingga menyebabkan tsunami. Dan itu juga seharusnya kalau terjadi letus longsoran perlu yang besar sekali sehingga menyebabkan tsunami. Berdasarkan peta kawasan rawan bencana, potensi bencana Gunung Anak Krakatau yang berstatus waspada menunjukkan hampir seluruh tubuh Gunung Anak Krakatau yang berdiameter kurang lebih 2 km merupakan kawasan rawan bencana. Berdasarkan data visual dan instrumental, potensi bahaya dari aktivitas Gunung Anak Krakatau yaitu lontaran material pijar dalam radius 2 km dari pusat erupsi. Sedangkan sebaran abu vulkanik bergantung dari arah kecepatan angin. Iwana Kurniawan, Bandung TV